Selamat pagi Bumir, sebagi Anda yang baru bergabung di Power Breakfast, Anda menyaksikan segmen Market Bus. Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat semalam akhirnya menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin sesuai ekspektasi. Respon pernyataan Chairman The Fed, Wall Street dan juga dolar berakhir justru di teritori merah. Bursa Wall Street melemah semalam pasca Federal Reserve menaikkan suku bunga 50 basis poin seperti yang diprediksi. The Fed memproyeksikan setidaknya 75 basis poin tambahan kenaikan biaya pinjaman pada akhir 2023. Chairman The Fed, Jerome Powell mengatakan terlalu dini untuk berbicara tentang pemotongan suku bunga dan fokus The Fed adalah pada pengaturan kebijakan yang akan mengembalikan inflasi kesasaran 2% dari waktu ke waktu. Hampir semua sektor utama indeks S&P mengakhiri sesi di wilayah negatif. Keuangan anjolok 1,29% pimpin pelemahan sektoran, sementara healthcare satu-satunya sektor yang menguat. Selain bursa saham, dolar juga melemah terhadap yen dan euro seiring pengumuman kebijakan The Fed ini. Oke, The Fed menaikkan suku bunga sesuai dengan proyeksi mengapa bursa Amerika dan juga ternyata Eropa juga masih di teritor negatif. Dow Jones pemirsa kemarin itu turun 0,42% menjadi 33.966, S&P juga turun 0,61%, sedangkan Nasdaq Composite Index juga turun 0,76%. Nah, kalau di layar ini pemirsa adalah IHSG yang kemarin ditutup juga terkoreksi, wajar 0,13% ke posisi 6.801. Sektor teknologi melemah paling dalam sebesar 2,09%. Sama seperti dari Wall Street pemirsa sektor kesehatan, ini tampil paling perkasa, naik 1,25%. Ada apa dengan sektor kesehatan? Nanti akan kita bahas bersama dengan Narasumber, tapi kita lihat dulu pemirsa sentimen pasar yang menjadi perhatian juga diantaranya pemirsa. Ada saham Bukalapak atau Buka kemarin masuk deretan 5 besar incaran asing di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dan pelemahan sektor teknologi. Kemudian jual saham Alfamart atau AMRT, Gojek Tokopedia atau Goto Cuan, 1,5 triliun rupiah. Nah, penjualan mobil Astra atau IHSG naik 18,5% per November 2022. Kemudian ada kinerja, reksa dana pasar uang lampaui saham dan juga obligasi sepanjang tahun berjalan naik 2,5%. Dan dari sejumlah sentimen ataupun update emiten, pemirsa kita beralih ke agenda ekonomi. Di mana ada neraca dagang Indonesia yang rencananya rilis hari ini, ini adalah data neraca dagang November. Kemudian konferensi PARS Bank Sentral Amerika Serikat, FOMC, di mana sudah memutuskan kenaikan suku bunga 50 basis poin. Ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat, pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa, produksi industri China, penjualan retail China, neraca dagang Jepang di bulan November, neraca dagang Korea Selatan di bulan November. Dari dalam negeri pemirsa, untuk emiten, agendanya adalah Unilever melangsungkan RUPS, MMLP RUPS, SCPI RUPS, DOITKUM Dividend Tunai, HARUM DPS Dividend Tunai, TOWRX Dividend Tunai, BEFINX Dividend Tunai, Unilever Pembayaran Dividend Tunai, BRIS DPS HMETD, BEFIK DPS HMETD, EXCL juga DPS HMETD, Sementara SMGR Distribusi HMETD, Garuda Indonesia atau GIA Distribusi HMETD. Demikian sekitar 13 kabar dari agenda MITN pemirsa ya. Pagi ini kita akan berbincang pemirsa bersama dengan Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Mbak Rizka, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rizka. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan waktunya pada pagi hari ini Mbak Rizka di Market Bus. Sesuai dengan proyeksi ya dari sejumlah kalangan dan juga pelaku pasar yang menggadang-gadang kenaikan maksimal 50 basis point dan itu benar terjadi semalam oleh The Fed. Selanjutnya apa nih yang bisa menjadi penggerak market? Ya saya melihat memang kita bisa memperhatikan juga bahwa semalam juga memang indeks utama Wall Street ditutup melemah setelah ditetapkannya kenaikan suku bunga sebesar 50 basis point. Ini sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar, tapi saya melihat bahwa ini malah memberikan kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga yang lebih tinggi lagi di tahun 2023. Karena kalau kita lihat bahwa suku bunga saat ini The Fed sendiri itu adalah titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Walaupun kemarin kita lihat dari tingkat inflasinya ini lebih rendah di bawah ekspektasi sekitar 7,1 persen. Namun saya melihat di sini juga bank sentral The Fed masih tetap fokus terhadap inflasi harus berada di kisaran 2 persen. Ini kan merupakan PR yang cukup berat juga untuk dari Amerika sendiri. Sehingga ini bisa membuat IHSG saya lihat pergerakannya tidak akan agresif seperti di bulan Desember biasanya. Kan di bulan Desember itu di akhir tahun biasanya diiringi oleh window dressing. Tapi window dressing saat ini ini relatif tertahan. Karena memang tingginya suku bunga. Karena tingginya suku bunga ini kan tentunya nanti akan membuat Bank Indonesia juga kembali untuk bisa jadi menaikan suku bunga lagi di tahun 2023. Dan ini tentunya membuat pasar modal relatif pergerakannya agak terbatas. Oke pergerakan dari pasar modal Cendero akan terbatas. Bank Sentral Amerika Serikat meskipun sudah menaikan suku bunga hanya 50 basis poin. Melambat dibandingkan dengan proyeksi-proyeksi sebelumnya 75 basis poin. Tapi karena saat ini kenaikannya cuma 50 basis poin dan targetnya masih cukup tinggi. Artinya ini hanya kenaikan suku bunga lainnya itu hanya disimpan dulu begitu ya. Untuk tahun 2023 begitu. Itu yang menjadi concern dari pelaku pasar juga saat ini ya. Iya betul Mbak Prisca. Oke kalau Anda melihat kebutuhan likuiditas di Desember ini mungkin lebih tinggi Mbak Rizka atau ada peralihan ke judi bola. Mungkin ada nggak indikator itu yang membuat market kemungkinan Desember ini beda dengan Desember-Desember lainnya? Kalau misalnya berbicara mengenai judi bola saya lihat ini tidak terlalu signifikan juga. Tapi memang sekarang market lebih ke wait and see di akhir tahun yang membuat market tidak begitu agresif. Dan saat ini juga mungkin lebih memilih ke aset-aset safe haven. Dan juga kita lihat mungkin di sini ada investasi lain yang memang bisa dikatakan lebih tidak bergeraknya tidak fluktuatif. Karena sekarang saham ini dinilai oleh beberapa pelaku pasar masih harus terus diwaspadai mengingat tingginya suku bunga The Fed. Oke meskipun ya kenaikannya cuma 50 basis point tapi ya tetap ada kenaikan begitu ya. Dan itu sudah berlangsung sepanjang tahun 2022 ini. Baik. Sektor kesehatan unggul di tengah koreksi minor indeks harga saham gabungan. Demikian juga dengan Wall Street meskipun melemah kemarin. Healthcare adalah sektor, tampaknya satu-satunya sektor yang menguat di Wall Street begitu. Bagaimana menanggapi healthcare? Ya untuk healthcare sendiri ini merupakan sektor yang mengalami penguatan di Wall Street. Karena saya melihat di sini ada kombinasi juga atas penguatan dari dolar nantinya yang memang akan menjadi penguat untuk saham-saham yang berbasis farmasi ya. Jadi ketika The Fed menaikan suku bunga ini kira-kira saham apa sih yang diuntungkan? Saya melihat pertama memang pertambangan dan yang kedua adalah healthcare. Kenapa pertambangan? Ketika kita lihat kenaikan suku bunga maka perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan khususnya batubara ini kan adanya kenaikan nilai dolar. Kemudian juga barga batubara internasional ini juga biasanya turut menguat dan ini menguntungkan untuk para emiten yang bergerak di batubara. Selain itu juga memang emiten biaya dari emiten batubara itu tidak terkait dengan dolar untuk biaya produksinya ya. Jadi kalau saya melihat kinerja keuangan untuk sektor di pertambangan dan juga healthcare ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan di tengah kenaikan suku bunga The Fed. Oke, healthcare dan tambang itu adalah sektor pilihan dari Mbak Rizka di tengah kenaikan suku bunga The Fed dan pergerakan indeks harga saham gabungan yang menurut Mbak Rizka tidak akan seagresif Desember-Desember lain. Artinya window dressing, Santa Claus Rally juga tampaknya agak tertahan ya Desember ini gitu ya? Iya. Oke, nanti akan kita bahas lebih detail rekomendasi saham pilihan dari Anda dan juga pemirsa tetap bersama kami ya karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih bersama pemirsa dengan pengamat pasar modal Mbak Rizka Afriani. Mbak Rizka tadi katakan bahwa kecenderungan yang indeks harga saham gabungan masih akan tertahan di Desember ini dan window dressing, kemudian Santa Claus Rally gitu ya istilah-istilah ketika saham mengalami peningkatan di bulan Desember ini tampaknya juga tidak akan terlalu signifikan. Nah, mencermati chart dari IHSG saat ini tren yang terbentuk tren apa, berapa support dan resisten peluangnya yang terdekat? Iya, saya melihat untuk IHSG sendiri, untuk supportnya itu support terdekat di 6.746 dan level resistennya di 6.812. Untuk perdagangan hari ini di kisaran tersebut dan pergerakannya juga saya lihat penguatannya relatif terbatas dan malah cenderung nanti melemah di akhir. Oke, trennya sedang dalam tren apa kalau berbicara mengenai satu bulanan terakhir? Iya, untuk satu bulan terakhir memang ini terlihat bahwa trennya juga relatif konsolidasi dan dalam kondisi yang trennya melemah ya karena kalau kita lihat dalam satu bulan terakhir ini IHSG juga sudah mengalami penurunan sebesar 3,45% selain itu juga asing mencatatkan net sales sebesar 11,3 triliun. Jadi, saya melihat memang pekanannya masih cukup berat untuk di bulan Desember. Oke, tapi bukan downtrend ya, lebih ke konsolidasi ya? Iya, konsolidasi. Baik, di tengah tren dari indeks harga saham gabungan yang konsolidasi ini Anda bilang resisten ada di 6.800 ya? Kalau itu berhasil ditembus, kira-kira kita bisa berharap IHSG bisa melanjutkan kenaikan ke posisi berapa? Iya, seperti mungkin yang sebelumnya juga pernah saya sampaikan juga di IDX Channel bahwa target saya sampai akhir tahun IHSG itu dikitar maksimal itu ketika di 6.812 tembus maka ini di level selanjutnya ada di 6.950. 6.950, wow sangat-sangat moderat ya? Karena rata-rata meskipun kenaikannya apa, meskipun agak pesimis masa rata-rata itu masih di atas 7.000 gitu. Sekarang sudah di downgrade lagi menjadi 6.900an ya? Iya, saya cenderung lebih konservatif melihat IHSG saat ini Mbak Prisani karena agak beda trendnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya Desember sudah diwarnai oleh kenaikan dari mulai awal tahun dan juga dari asing juga sudah mulai mencatatkan net buy. Tapi net buy saat ini saya lihat malah arahnya ke net sell kan tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Iya, ini sudah pekan kedua Desember tapi tampaknya pertengahan Desember tapi tampaknya belum ada tanda-tanda yang diharapkan sesuai dengan Desember-Desember lainnya yang mengalami penguatan begitu ya? Terima kasih telah menonton!